Intro Kehidupan masa muda Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan yang dikenal akan kejujuran dan kesempurnaan ahlak beliau bahkan gelar Al-Amin yaitu orang yang dapat dipercaya disematkan kepada beliau SAW oleh orang-orang musyrikin Mekah sebelum beliau SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul Di masa mudanya, Nabi SAW tidak memiliki pekerjaan tetap Namun, banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai penggembala kambing di perkampungan Bani Saad Selain itu, terdapat pula riwayat bahwa beliau menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dari Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda Tidaklah seorang Nabi diutus, melainkan ia menggembala kambing Para sahabat bertanya Apakah engkau juga ya Rasulullah? Beliau menjawab Iya, dahulu aku menggembala kambing penduduk Mekah Dengan upah beberapa kirat Ketika Nabi SAW berusia 25 tahun Beliau pergi berdagang ke negeri Syam Dengan membawa modal dari Khadijah RA Yang ketika itu belum menjadi istri beliau Ibnu Ishaq RA berkata Khadijah binti Khwailid Ketika itu adalah pengusaha wanita yang memiliki banyak harta Dan juga kedudukan yang terhormat Ia mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan usahanya Dengan sistem moda robah atau bagi hasil Sehingga para pekerjanya pun mendapatkan keuntungan Ketika itu pula Kaum Quraysh dikenal sebagai kaum pedagang Tetkala Khadijah mendengar tentang Rasulullah SAW Mengenai kejujuran lisannya Sifat amanahnya dan kemuliaan ahlaknya Maka ia pun mengutus orang Untuk menemui Rasulullah SAW Khadijah menawarkan beliau Untuk menjual barang-barangnya ke negeri Syam Didampingi seorang pemuda Budaknya Khadijah yang bernama Maisarok Khadijah pun memberikan imbalan istimewa Kepada beliau yang tidak diberikan kepada para pedagangnya yang lain Rasulullah SAW pun menerima tawaran itu Dan lalu berangkat dengan barang dagangan Khadijah Bersama budaknya yaitu Maisarok ke negeri Syam Khadijah tergolong sebagai seorang wanita Quraysh Yang memiliki nasab yang tinggi Khadijah juga merupakan keturunan yang spesial Dan terkenal di kalangan orang Arab pada saat itu Disebutkan di dalam sejarah Di antara loqob atau gelar ibunda Khadijah Adalah tokhirah atau wanita yang suci Karena beliau tidak mengikuti adat-adat jahiliyah Dan tidak pernah terjerumus ke dalam perzinahan Serta hal-hal buruk lainnya Karena itu Beliau dikenal sebagai wanita yang afifah Atau menjaga kehormatan Selain itu Ibunda Khadijah juga terkenal akan kecantikan Dan kekayaannya Disebutkan bahwa Sebelum beliau menikah dengan Nabi SAW Khadijah sudah menikah dua kali Yaitu Dengan Atik bin Ais al-Mahzumi Dan Abu Khalah ibn An-Nabasi at-Tamimi Sehingga Nabi SAW adalah suami Khadijah yang ketiga Kedua suami tersebut meninggal dunia Dan Khadijah memiliki seorang anak lelaki Dari Abu Khalah yang bernama Khin bin Abi Khalah at-Tamimi Meskipun beliau adalah wanita janda Namun karena kesucian dan ahlaknya yang mulia Serta kekayaan hartanya dan kecerdasannya Banyak lelaki yang datang untuk melamarnya Tetapi Khadijah r.a menolak semua lamaran itu Seakan-akan beliau sudah tidak tertarik lagi untuk menikah Atau karena beliau tidak terburu-buru untuk menikah Sampai akhirnya Khadijah mendengar tentang seorang pemuda Yang bernama Muhammad SAW Yang terkenal dengan amanahnya dan ahlaknya Hal inilah yang membuat Khadijah tertarik agar Muhammad Bekerja sebagai pekerjanya Mulailah Muhammad SAW memperdagangkan barang Khadijah r.a Ketika Rasulullah SAW berangkat berdagang Beliau SAW ditemani oleh budak lelakinya Khadijah yang bernama Maisarokh Khadijah r.a sebenarnya sudah tertarik dengan Muhammad SAW Namun beliau tidak terburu-buru meminta dilamarkan kepada Muhammad Beliau ingin menguji Rasulullah SAW terlebih dahulu Dengan menjadikan Rasulullah SAW Sebagai pekerjanya dan memerintahkan Maisarokh Untuk menemani dan meneliti Nabi SAW Ini adalah salah satu bukti kecerdasan Khadijah r.a Dimana beliau memiliki sifat yang tenang dan tidak terburu-buru Ujian ini dilakukan bukan pada saat Nabi SAW berdagang di Mekah Melainkan saat Safar Sebagaimana perkataan para ulama bahwa Safar itu akan membuka tabir ahlak seseorang yang sebenarnya Untuk itulah Khadijah menguji Nabi SAW dalam dua perkara yang penting Yaitu Safar dan masalah keuangan Inilah mungkin alasan mengapa Safar disebut sebagai Yusfir atau membuka tabir seseorang Karena saat Safar akan nampaklah ahlak seseorang Apalagi jika Safar tersebut dilakukan bersama orang-orang lain secara berkelompok Dari Abu Hurairah r.a Dari Nabi SAW Beliau bersabda Safar adalah bagian dari azab atau siksa Ketika salah seorang dari kalian melakukan Safar Maka ia akan sulit makan, minum, dan tidur Jika urusannya telah selesai Bersegeralah kembali kepada keluarganya Ketika Rasulullah SAW kembali ke Mekah Dari perjalanan dagangnya ke Syam Khadijah r.a Melihat Rasulullah SAW sangat amanah dalam mengelola dagangannya Dan ia juga melihat keberkahan besar dalam dagangannya Yang belum pernah ia lihat sebelumnya Selain itu Budak lelaki Khadijah yang bernama Maisaroh Juga mengabarkan kepadanya Mengenai pembawaan Rasulullah yang lembut Sifat-sifat beliau yang mulia Ketajaman beliau berfikir Perkataan yang jujur Dan metode beliau yang amanah Maka Semakin bertambahlah ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah SAW Khadijah pun Seakan menemukan sosok pria Yang didambakannya selama ini Akhirnya Khadijah r.a Pun bermaksud Meminang Rasulullah SAW Disebutkan oleh beberapa ahli tarikh Khadijah melakukan pinangan Melalui sebagian orang yang dikenalnya Dengan cara memberi isyarat Kepada Rasulullah SAW Agar menikahi Khadijah Yaitu Tidak langsung Karena seorang wanita Tetap menjaga dirinya Cara ini Juga bisa menjadi dalil Bahwa seseorang Yang memiliki anak atau adik perempuan Tidak mengapa baginya Menawarkan anak atau adik perempuannya tersebut Pada seseorang lelaki yang soleh Tentunya Dengan cara yang baik Dan tidak merendahkan Demikian juga seorang wanita Jika tertarik dengan seorang lelaki yang soleh Maka tidak mengapa Ia memberi isyarat kepada lelaki soleh tersebut Melalui perantara Akan keinginannya tersebut Tentu Dengan tetap menjaga kehormatannya Lalu Khadijah pun Mencurahkan perasaannya tersebut Kepada sahabatnya Bernama Nafisah Binti Muninjah Dan Nafisah pun Segera pergi kepada Rasulullah SAW Menyampaikan niatan Khadijah tersebut Dan menganjurkan Agar Rasulullah SAW Untuk menikahi Khadijah Beliau pun menyetujuinya Dan membicarakan hal ini Dengan paman-paman beliau Kemudian Rasulullah SAW Pun Mendatangi paman Khadijah Dan melamar Khadijah Tidak lama setelah itu Pernikahan pun dilangsungkan Akad pernikahan ini Dihadiri oleh para keluarga dari kalangan Bani Hashim Dan para pembesar kabila Bani Mudor Dalam pernikahan ini Rasulullah memberikan mahar Berupa 20 ekor unta muda Pernikahan ini Terjadi setelah 2 bulan Rasulullah SAW Kembali dari Syam Sebagian besar riwayat Menyebutkan bahwa Yang melangsungkan akad nikah Adalah paman Khadijah Yang bernama Amr bin Sa'ad Ada juga Riwayat yang menyebutkan bahwa Sebagai wali nikahnya Adalah ayahnya Khadijah Yaitu Khuailid Khutbah Abu Talib Ketika melamar Khadijah Untuk Rasulullah SAW Abu Talib mengatakan Segala puji bagi Allah Yang menjadikan kita Sebagai keturunan Nabi Ismail Sebagai anak cucu Ma'at Sebagai keturunan Mudor Sebagai penjaga Baitullah Pengawal tanah haramnya Yang tanah ini Menjadi tempat ibadah haji Yang suci dan aman Dan menjadikan kita Hakim bagi manusia Ini Anak saudaraku Muhammad bin Abdillah Jika ditimbang Dengan lelaki manapun juga Maka ia Lebih berat dari mereka semua Kebaikannya Keutamaannya Kemuliaannya Akalnya Kedermawanannya Dan kebijaksanaannya Meskipun hartanya sedikit Namun Harta itu Adalah bayang-bayang Yang akan hilang Dan sesuatu yang cepat perginya Serta merupakan pinjaman Yang akan dikembalikan Dia ini Demi Allah Telah ada kabar baik Tentangnya Dan ia Memiliki kedudukan yang mulia Di tengah masyarakat Ia Menyukai Khadijah binti Khwailid Begitu juga sebaliknya Dan Mahar apa saja yang kalian sukai Saya yang akan menanggungnya Maka Terjadilah pernikahan Antara lelaki yang sangat soleh Dan mulia Dengan seorang wanita Yang sangat menjaga kehormatan Suci Mulia Dan cerdas Semua sifat baik ini Berkumpul pada diri Khadijah Termasuk juga Berbagai macam keindahan Kecantikan wajah Kecantikan akal Akhlak yang mulia Serta harta yang banyak Umur Nabi S.A.W Ketika menikah dengan Khadijah Adalah 25 tahun Sedangkan umur Khadijah Saat menikah dengan Rasulullah S.A.W Diperselisihkan oleh para ulama Sebagian riwayat menyebutkan Usia Khadijah ketika itu Berusia 40 tahun Nabi S.A.W Dianugerahi enam orang anak Buah dari pernikahan beliau Dengan Khadijah Yaitu Al-Qasim Zainab Ruqayyah Umu Khulsum Fatimah Dan Abdullah Terima kasih telah menonton